Halo itu people, balik lagi sama gue Sarimi Oke di video kali ini gue bakal bahas update dari Evertel Sekalian gue mau bahas tentang unit baru yang bakal rilis besok Yaitu Ender's Reset Swimsuit Jadi langsung aja pertama gue mau bahas update nya dulu Yaitu tentang perubahan dari efek poison di game Evertel ini Jadi langsung aja kita lihat apakah ini bakal berpengaruh nantinya Ke komposisi tim poison kalian Oke disini bisa kalian lihat ya ada beritanya di news officialnya Evertel di in game Kalian bisa baca sendiri kalau kalian paham bahasa inggris Tapi kalau kalian gak paham yaudah gue bacain Jadi sebelumnya super poison itu kan gak bisa nih diilangin sama status poison lain Tapi sekarang itu bisa diilangin atau digantikan dengan yang namanya status mega poison Sebelumnya kan super poison ini superior banget Karena poison biasa itu tetap jadi super poison Kena mega poison itu tetap jadi super poison Sekarang dia itu udah bisa mempan terhadap mega poison Jadi sekarang efek super poison yang ada di Ender's Reset lama itu Contohnya itu bakal bisa diilangin atau digantikan sama status mega poison Kayak gitu Dan sekarang kabar baiknya buat kalian pemain-pemain mega poison Status mega poison itu gak bakal bisa digantikan sama status poison manapun Termasuk poison biasa dan super poison Kalau dulunya status mega poison itu bisa diilangin sama status poison biasa Sama super poison sekarang itu udah gak bisa Jadi apa dampaknya bang ke karakter-karakter poison Menurut gue dampaknya adalah ya bagus Karena mega poison itu damagenya memang lebih sakit daripada poison lain Yang ini menurut gue membuat komposisi tim di tim poison itu nanti bakal lebih bervariatif Karena sebelumnya sebenernya kalian itu gak bisa nyampurin poison biasa atau super poison Itu dengan mega poison Tapi sekarang udah bisa karena ya ada perubahan update ini Oke kelar kita bahas tentang perubahan status poison di gamenya Kita bakal lanjut bahas soal unit baru Yaitu Ender's Reset Swim Suite Ya langsung aja kita bahas cuy Jadi kita mulai dari basic statnya dulu HPnya itu 1500 Sedang aja ke bawah ya Sedang ke bawah Attacknya itu lumayan tinggi 300 Speednya itu sedang ke atas menurut gue Ya dari karakter-karakter lainnya ya Dan kita masuk selanjutnya ke active skill Dia ini berelemen dark Pengguna X juga ya Gue lupa bilang Berarti pengguna X ya Pengguna X berarti damage-nya ini bakal lumayan banget Karena X itu rata-rata pasifnya nambah damage cuy Jadi lumayan Cuma cara ngeaktifin pasifnya aja Gak sulit nantinya Oke langsung aja kita masuk ke active skillnya Jadi skill pernamanya ini Itu atau basic attacknya itu nambah 2 spirit Punya time use 100 time use doang Dan dia ini efeknya bakal ngasih damage ke musuh Terus bakal ngasih status mega poison ke musuh tersebut Dan status mega poison ini itu bakal ngilangin status lain yang ada di musuh Misalnya musuhnya punya stealth Yaudah kalo di hit sama endless reset Ya jadi mega poison gitu Misalnya musuhnya punya burn Yaudah kalo di hit sama skill ini Yaudah jadi mega poison Kayak gitu Nah efek skill ini Itu bakal berubah ketika endless reset itu nantinya Jadi conjured Nah conjured itu apa bang Conjured itu Nggak dihitung sebagai unit Atau unit Istilahnya kayak klonnya Reyna Itu ya conjured Jatuhnya Nah kenapa bang Endless reset ini bisa jadi conjured Ya conjured ini Endless reset ini bisa jadi conjured Karena nanti ada pasifnya Kita bahas sama-sama Karena endless reset ini Pasifnya itu bisa bikin dia itu Nge-revive dirinya sendiri lagi Tapi Ketika dia udah ke-revive Dia itu kehitung sebagai unit conjured Kayak gitu Nah ketika dia udah mati sekali Nantinya Efek skill ini bakal berubah Menjadi ngasih 300% damage Ke musuh tersebut Kayak gitu Dan juga skill ini itu Nge-ignore pasif kayak counter stand Dan efek pasif skin lainnya Kayak poison skin Ataupun skin kayak lainnya Kayak stun skin Kayak gitu Oke lanjut Kita masuk ke skill kedua Yang namanya poison carnage Yang mana ini ngurangin 2 spirit Dan mempunyai 100 time use Skill ini efeknya itu memberikan 500% damage Ke satu musuh Jika musuh tersebut terkena poison Jadi mirip-mirip sama skill Basic damage dari poison Yaitu poison drain Atau poison devour Kayak gitu istilahnya Tapi bedanya disini Itu nge-heal 100% Dari mag HPnya Endless reset Jadi healnya itu langsung full Gitu ya HPnya Dan dia bakal dapet status Counter stand Kayak gitu Dan ya Counter stand sendiri Kalau kalian gak tau efeknya Ketika dia di-hit Ya dia bakal langsung dapet turn Kayak gitu Efek counter stand Oke selanjutnya ada skill yang namanya Instant mega poison Dimana skill ini bakal ngasih Status mega poison ke satu musuh Dan satu random enemy Oh iya maksudnya ke satu random enemy Satu musuh lah istilahnya Dan efeknya itu bakal nge-overwide author status Istilahnya bakal ngilangin status lain Dari musuh yang terkena mega poison tersebut Dan skill ini walau cooldownnya cuma satu Itu bakal terkunci Dan cara buka kuncinya Gitu gimana bang Ya Endless reset harus nyerang musuh Kayak gitu sekali Baru ke unlock lagi Baru bisa dipake lagi Kayak gitu Skill ini tuh nambah satu spirit Lumayan banget Dan ya Mempunyai cooldown satu doang Jadi menurut gue Skill ini bakal berguna nantinya Buat ngasih poison ke musuh Terus ya dia pake poison carnage nya Kayak gitu Oke skill terakhir Skill buff nya dari Endless reset Yaitu Endless Resolve Dimana Skill ini itu bakal ngasih dia Counter Stand Endure Dan Burn Ward Nah Mungkin kalian udah tau Counter Stand tadi itu apa Endure itu udah tau Kayak mirip whole ground Burn Ward Itu apa bang fungsinya Jadi Burn Ward ini Fungsinya nanti Ketika si Endless reset ini punya Burn Ward Ya itu bakal kebal Terhadap status burn Atau bisa gue bilang Dia ini gak bisa terkena Burn Untuk sekali serang Ya selanjutnya Burn Ward nya itu bakal hilang Setelah dia di hit sekali Sama Burn Kayak gitu Oke selanjutnya Kita masuk ke pasif pertamanya Dari si Endless reset ini Ini pasif yang gue bilang tadi Di skill 1 Dimana Si Endless reset ini Itu Ketika dia belum mati Dia itu bakal bisa Nge revive dirinya sendiri Tapi Dia ini bakal ditempatkan Di random Di tempat yang random Di Batalion kalian Bisa di platon 1 Bisa di platon 2 Bisa di platon 3 Di platon 4 Menurut gue Pasif ini itu Bakal mengganggu banget Komposisi dari tim kalian Di arena Tapi menurut gue Bakal lebih efektif Kalau digunakan Di war Nantinya Karena di war Ya Cuman 5 unit Gak bakal kemana-mana Gitu kan istilahnya Walaupun istilahnya Random Kayak gitu Dan Jika unit ini itu Conjured Ketika dia entry Ya Ketika istilahnya Dia udah mati Terus dia entry Dia ini Bakal ngurangin Cooldownnya itu Jadi 0 Jadi dia langsung Dapat turn Dan bisa langsung Ngeluarin Skill-skillnya Dan juga Dia bakal dapat Buff berupa Quicken Dimana dia ini Skillnya nanti Bakal berkurang 20% Cooldownnya Setelah dia mati Nantinya Kayak gitu Oke lanjut Kita masuk ke Mega Poison Aura Nah Jadi Menurut gue Pasif yang paling OP dari Industry Z Adalah Ya pasif ini Karena jika Industry Z Di hit sama musuh Atau di attack sama musuh Diserang lah Intinya sama musuh Dan dia ini Masih hidup Ya Random musuh Atau Ya istilahnya Unit musuh Ya Gak tau siapa Random Ini bakal terkena Status Mega Poison Selama 100 Time Use Jadi Kalian Kalo nyerang dia Dan dia masih hidup Ya udah Kalian itu bakal terkena Status Mega Poison Ya tapi gak tau Unitnya yang mana Karena tadi Random Kayak gitu Oke Kayaknya segitu aja Pembahasan skillnya Untuk Ender CZ Gue udah bahas juga Seluk beluknya Menurut gue Sekarang ya Menurut gue Ender CZ ini tuh Bakal masuk meta Atau kagak Menurut gue gak terlalu ya Karena Sekarang tuh Purify kan Dimana-mana ya Apalagi Purify tuh Sekarang Nol spirit Jadi Purify tuh udah gampang banget Didapetin dimana-mana Apalagi Apalagi misalnya Kayak unit yang Kayak Storm Ludmilla kemarin Itu bisa nge-purify Cuman dari basic attack Ya menurut gue Poison bakal masih Struggle sih Masuk ke meta Tapi Kalo musuhnya itu Gak ada Purify Menurut gue Itu bisa Kebantai banget Sama Ender CZ ini Tapi ya Hati-hati aja Karena sekarang tuh Memang banyak banget Unit yang bisa nge-purify Jadi menurut gue Poison Gak segede slip Si perubahannya Menurut gue Ya walaupun ada Perubahan update Ditambah ada unit baru Menurut gue Apakah mereka bakal Masuk meta Menurut gue Bisa jadi Tapi Kayaknya Chancenya agak rendah Tapi kita tunggu aja Besok gameplaynya Gue belum tau Mungkin pas gameplaynya Bisa jadi berbeda Oke Segitu aja video kali ini Gue Sari Mi See you next time And goodbye Terima kasih